Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun anda berada dan mahitam bersemangat dan semuanya saja masih diberikan kesehatan kebahagia warasan rejeki yang melimpah ruah dan barokah dan masih diberikan panjang umur amin 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 ya robat amin rahayu 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 sagungi tumati di dalam pertemuan kali ini channel sayur tomo pecinta seni dan budaya akan memperkenalkan akan mengenalkan tentang katurangan burung petut belarak sineret kalau kita berbicara membahas burung perkutut atau membicarakan tentang burung perkutut tidak akan ada habis-habisnya bahkan kalau dibahas satu hari satu malam tidak akan selesai mulai dari anggungan paruh, mata, kaki, kuku, sisik, ekor, sayap, bulu, ules itu mempunyai makna dan arti sendiri-sendiri makna dan arti belarak sineret belarak mempunyai arti yaitu daun kelapa sineret yaitu ditarik atau digeret atau diseret jadi makna dari katurangan burung belarak sineret yaitu belarak atau daun kelapa yang diseret jiri-jiri katurangan burung perkut belarak sineret akhirnya berada di ada garis-garis di burung utama pada ekor atau sayapnya katurangan burung perkutut belarak sineret adalah katurangan yang langka dicari para penggemar penghubi burung perkutut uah pemelihara burung perkut belarak sineret sebagai daya tarik menambah kewibawaan untuk kerezekian untuk keberuntungan dan menambah karisma wilosofi dari belarak sineret mulai dari pohonnya untuk dibuat bangunan dari buahnya kelapa diri bisa diambil dagingnya dari sepetnya bisa dibuat keset dari tepung atau tempurungnya bisa dibuat irus atau siur dari air kelapanya untuk bisa obat dan dari daun kelapanya atau lidinya bisa dibuat sapu lidi daun yang masih muda bisa dibuat dekorasi dari kelapa yang sudah tunas atau tunas kelapa sampai sekarang dijadikan sebagai ikon sebagai lambang kepramukaan atau lambang pramuka demikianlah yang saya sampaikan tentang katurangan dirung perkut belarak sineret semoga ini bisa bermanfaat jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk video saya berikutnya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh